Coba dibayangkan, kita saja kalau satu hari kita mau go kerja, kalian bisa makan apa enggak? Berasnya siapa yang ngirim? Airnya siapa yang ngirim? Namanya sopir adalah titik vital bagi perekonomian Indonesia. Tapi sayang, kita selalu dipandang sebelah mata. Bagi mereka, pekerjaan sopir itu sudah pekerjaan sangat kotor. Bahkan berkenalan sama sopir itu, mereka jijik. Jadi sopir itu ini sebenarnya bayarannya dikit kok. Tidak sesuai dengan resiko kini kita. Kadang lebih besar resiko daripada bayarannya. Cuman ya itulah pekerjaan yang resikonya harus ditempuh. Meskipun nyawa dan maut hanya dibatasi dengan kaca. Jalanan terjal, cuaca tak menentu, hingga ancaman kematian setiap waktu. Menjadi teman sehari-hari para sopir truk yang memacu kendaraannya melintasi pulau. Mereka tak sekedar mengangkut bertonton barang logistik kebutuhan sehari-hari bagi jutaan warga. Tapi juga membawa harapan bagi keluarga untuk pulang ke rumah dengan selamat dan penuh keriangan. Tahun 2000 saya mulai sopir, sekarang sudah 2023 jadi 23 tahun. Keluarga menginginkan saya jadi pejabat. Keluarga menginginkan saya jadi polisi. Tapi saya memilih sopir. Karena sopir itu bagi saya pekerjaan mulia. 23 tahun menjadi sopir membuat Jaka banyak makan asam garam di jalanan. Meski selama menjadi sopir truk, Jaka lebih sering mengalami kisah duka dibanding suka. Kalau orang melihat sopir itu ya, itulah intinya negatif ke kita. Tapi nggak tahu suka dukanya di dalamnya seperti apa. Sukanya cuma itu, kita piknik itu selalu dibayar. Kita kalau sudah berkeluarga, ada keluarga yang ditinggalkan. Ada yang keluarga selalu menanti kita untuk pulang selamat. Ada juga anak yang selalu merengek kangen bapaknya. Terus di jalan kita sering ada namanya hempatan, begal dan sebagainya. Lebih berat lagi pungli, diri opnet tertentu. Kadang trouble di jalan, ban kepes, panas seperti ini. Itulah banyak dukanya. Kalau sukanya kayaknya sedikit. Hari-hari buruk tak pernah ada di kalender. Begitu pula, kesialan tak akan memilih kepada siapa dan kapan ia akan berlabuh. Jaka dan para sopir yang bertaruh nyawa demi sesuap nasi di jalan ini, kerap menemui masalah yang bisa datang kapan saja. Setiap di jalan kita selalu dimintain uang untuk ini dan sebagainya. Kenapa sih harus sopir truk yang harus diperas setiap jalan? Gimana ya? Bingung. Meski selalu menemui berbagai kendala di jalanan, Jaka tak pernah mengeluh. Ia malah mengingatkan kembali soal pentingnya peran sopir sebagai bagian dari penggerak roda perekonomian negara. Menurut Jaka, sopir sama hebatnya dengan ragam profesi lain yang sama-sama memiliki tugas mulia. Kita di jalan itu semuanya sodako. Namanya sopir truk itu sering ngasih sedekah sama opmu. Tentu, sama pungli, kita ikhlas dan sebagainya. Karena bagi saya itu dunia transportasi, angkutan darat, khususnya angkutan barat, itu adalah titik vital untuk ekonomi Indonesia. Titik vital bangsa Indonesia itu bisa berkembang. Pengalaman dipandang sebelah mata juga dirasakan oleh malis. Jangan nyopir, kalau memang bisa carilah pekerjaan yang lain. Sebenarnya sopir itu mulia pekerjaannya. Cuma karena dipandang sebelah mata. Untuk urusan asmara, kita dipandang sebelah mata karena apa? Karena sopir katanya sering mampir. Dari tempat, ya tempat karaoke. Ya tempat-tempat seperti itulah. Makanya dipandang sebelah mata dia katanya sering mampir. Sampai pernah ditolak sama orang tua seorang cewek hanya karena pekerjaan kita sopir. Meski begitu, ia sadar betul bahwa sopir-sopir truk memang harus punya mental kuat. Bagi pria asal Lampung ini, doa sang ibu juga memiliki peran penting untuk setiap jengkal jarak yang ia tempuh. Untuk itulah, ia yakin bahwa tak ada proses yang mengkhianati hasil selama doa ibu terus mengiringi. Kalau nyompir itu ada susahnya, ada senengnya gitu. Kalau untuk tanggapan keluarga, sebenarnya tetap khawatir mbak namanya keluarga. Apalagi ada ibu di rumah. Arti seorang ibu bagi saya sangat besar. Dari seorang ibu, saya berangkat, didoain dari rumah semoga selamat sampai tujuan. Balik lagi ke rumah dengan selamat. Karena doa ibu yang memberi saya semangat. Ya mungkin tetap khawatir. Cuman ya itulah pekerjaan yang resikonya harus ditempuh. Meskipun nyawa dan maut hanya dibatasi dengan kaca. Jadi sopir truk ini sebenarnya bayarannya dikit kok. Tidak sesuai dengan resiko kini kita. Jadi kadang bayarannya dapat 500, kadang dapat 250. Kadang kalau ada yang lebih, ya Alhamdulillah bisa lebih. Tapi kadang enggak dikasih hongkos kalau kita telat, kita nyisihin buat yang di rumah gitu. Kadang ya sama sekali kita enggak bawa gitu. Karena dari faktor kita ada trouble, itu seperti itu tadi lah mbak. Tetap ada perasaan kok aku enggak bawa uang ya, gimana ini gitu kan. Tetap kita udah kerja jauh-jauh kok kita pulang enggak bawa uang. Ya mungkin nyingkapinya sekarang kita seperti ini mbak. Oh mungkin hari ini kita belum dapat rezeki, insya Allah gerangkat besok kita dapat. Itu aja prinsipnya, kita seperti itu. Kalaupun kita dipikir secara dalam, udah enggak mau jadi sopir mbak. Asli. Karena pendapatan kita ya itu tadi, tidak sebanding dengan taruhan nyawa itu tadi. Tapi ada rasa, gimana ya mbak? Ada rasa bangganya sih jadi seorang sopir itu. Kita bisa nganterin barang seseorang dengan selamat. Barangnya enggak ada yang kurang, enggak ada yang rusak. Itu jadi kebanggaan tersendiri bagi kita gitu mbak. Tuntutan kerja memaksa para sopir bertugas jauh dari keluarga dan kampung halaman. Bagi mereka, truk ibarat rumah kedua. Sebagian besar aktivitas mereka dilakukan di dalam truk. Dari bekerja, makan, hingga tidur. Selain rumah kedua, truk juga menjadi tempat curhat mereka. Seringkali, bagian bak dan kabin truk disulap menjadikan fas berisi berbagai gambar. Rasa cinta dan kebanggaan para sopir atas truk mereka mendorong kendaraan tersebut menjadi wadah komunikasi. Bahkan lebih jauh, lukisan truk bisa memotret cerita kehidupan yang sedang berjalan. Kebanyakan itu curahan hati. Dengan kata-kata misalkan ada yang suka pasang di kaca, di sebelah sini gitu. Biar orang-orang tuh baca. Kayak misalkan kata-kata penyemangat ada dipasang di sini. Pas lagi capek, sopir rata-rata kan ngeduh. Ini udah nggak ada semangat. Pas baca kan jadi semangat lagi. Atau misalkan di sini ada dipajang foto istri, foto anak ada kan di pintu belakang. Lagi capek-capeknya gini, pas lihat anak istri lagi di rumah. Semangat lagi gitu. Kadang ada yang halo, kadang ada yang kritik pemerintah, kadang apa. Itunya perasaan kita masih curahan hati. Kalau lukisan yang belakang itu di angka 5 juta sampai 7 juta. Kalau di medsos ya kayak Instagram berjalan itu mbak. Terbiasa hidup di jalanan, para sopir truk ini juga memiliki ikatan solidaritas yang terjalin kuat. Mereka tergabung dalam sebuah komunitas sopir truk. Jumlah anggotanya hampir mencakup seluruh Indonesia. Komunitas ini rutin menggelar dan menghadiri acara tiap tahunnya. Jadi hari ini adalah merupakan jamnas ke-10 CMIC, Kenter Mania Indonesia Community. Salah satu komunitas yang benar-benar nge-fan sama kenter. Setiap tahun kita memberikan support ke mereka. Mereka mengadakan anniversary atau jamnas. Kebetulan tahun ini adalah jamnas yang satu di KD, 10. Itu sangat spesial. Tidak hanya sebagai ajang mempertemukan para sopir, acara ini juga menjadi tempat para sopir untuk berbagi cerita satu sama lain. Driver ini kan influencer ya. Dia memiliki suara yang kuat, penentu untuk para biasanya juragannya. Mereka sangat loyal sekali driver-driver. Bayangin mereka datang ke sini dari Bengkulu, dari Bali dengan suka rela membawa truknya. Sehingga kita sangat apresiasi dan mereka sangat loyal dengan kenter kedepannya yang mereka menjadi influencer bagi kita. Kalau acara ini bagi saya sangat penting kok. Gimana enggak penting? Ini namanya Kopdar. Tatap muka. Semua kan berawal dari media sosial. Kalau kita enggak ada acara seperti ini, kita enggak ada tatap muka. Enggak saling ketemu. Mukanya si A, si B. Ada di festunya namanya Johan, ternyata mukanya Johnny. Kita tambah saudara dan dari komunitas kita juga bisa menyuarakan aspirasi kita kepada yang pusat untuk mengatasi masalah kumuli, premanisme, di jalan, seperti itu. Kalau kita menyebutnya driver itu sebenarnya pahlawan ya. Karena tanpa dia distribusi enggak bisa jalan. Mereka pahlawan berdistribusi dari A sampai J itu mereka. Jadi supir terk itu bukan sekedar supir, tapi memang pahlawan. Jadi supir ini sampai nanti aku bosan lah. Istilahnya sampai nanti aku udah capek bener di posisi yang paling capek nyopir. Mungkin baru-baru nyopir. Tapi kalau untuk sekarang saya masih menikmati pekerjaan saya sebagai supir. Jarang yang beramal seperti supir. Di jalan kita semua kasih. Dari pengemis, dari pejabat, dari apa semua kita kasih. Kesan saya sih yang memandang kita sebelah mata. Coba kalian renungkan bila tidak ada kamu distribusi sembahkut dan sebagainya. Itu siapa yang mau ngirim? Saya tuh minta lah istilahnya kepada yang lain. Tolong mungkin kita sering menghargai apapun itu profesi kita sendiri. Mau jadi supir, mau jadi apa gitu kan. Intansi atau apapun. Kita bisa saling menghargai gitu kan di situ. Insya Allah lah. Kayak di jalan itu aman, aman terkendali gitu. Buat anak-anak muda yang sering ngeluh, tetap semangat kita harus kerja untuk masa depan kita kan. Apalagi kita kan. Yang resikonya aja hanya dibatasi dengan kaca kan. Kita aja masih semangat. Tetap semangat untuk menggayu masa depan. Terima kasih. Terima kasih.